Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk adik-adik kelas 12 SMA di video kali ini kita akan sharing terkait penjabaran atau pembahasan soal listrik statis bagian kedua nah bagi adik-adik yang belum menonton penjabaran materinya silahkan ditonton dan untuk link video sudah kita cantumkan di deskripsi ya oke sekarang kita langsung lihat untuk soal yang pertama soal yang pertama ini katanya ada potensial listrik suatu titik berjarak R dari muatan Ki adalah 600 V jadi ini diketahui ada potensial listrik ya berarti kalau kita bikin diketahuinya ada voltase atau tegangan yang bisa kita sebut juga dengan potensial itu nilainya adalah 600 V kemudian intensitas medan listrik nah jadi disini jangan langsung terkecoh ya dengan kata-kata intensitas intensitas itu kan bahasa kitanya adalah kekuatan nah fokus kita disini adalah medan listriknya aja medan listrik tentu simbolnya adalah E dan nilainya adalah 400 N per kulom nah jika K9 kali 10 pangkat 9 pertanyaannya berapa nilai muatan nah ini sederhana ya sebetulnya nah disini kita langsung lihat hubungan antara potensial dengan medan listrik jadi kan untuk rumus V itu K dikali Ki per R kalau untuk medan listrik R nya pakai kuadrat jadi E sama dengan K dikali Ki per R kuadrat nah dari dua buah rumus ini bisa kita dapatkan bahwa hubungan antara V dan E itu dimana nilai V itu tentu sama nilainya dengan E dikali dengan R oke ya kita udah punya V juga udah punya E bisa kita dapatkan nilai R jadi 600 itu nilainya sama dengan 400 dikali dengan R 0 sama 0 habis 6 sama 4 ini bisa kita sederhanakan 3 dan 2 berarti nilai R nya adalah 3 per 2 meter nah untuk menentukan nilai Ki bagaimana Anda bisa masukkan ke dalam persamaan ke dalam persamaan V atau ke dalam persamaan E kalau kita masukkan ke dalam persamaan V maka V tadi kan K dikali Ki per R ya oke kita ganti langsung aja ya jadi 600 itu sama dengan K K nya adalah 9 kali 10 tangkat 9 Ki mau kita cari per R R nya adalah 3 per 2 oke ya nah ini 0 nya sama 0 ini tentu tinggal 7 nah ini tinggal dikali silang berarti 6 bagi 2 itu kan 3 ya atau ini 6 dikali 3 per 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 7 dikali dengan Ki 6 bagi 2 3 3 kali 3 9 9 habis berarti kan ini tinggal 1 nih 1 per 10 pangkat 7 itu sama dengan Ki berarti nilai Ki tentu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 7 satuannya apa? Kulom oke kita lanjutkan untuk soal nomor 2 ya soal nomor 2 katanya 4 buah muatan ada di tiap-tiap titik jika besar muatannya sama yaitu 5 mikrokulom besar potensial pada titik O yaitu titik perpotongan diagonal adalah nah berarti kan disini ditanya itu adalah V pada titik O karena potensial merupakan besaran skalar berarti tinggal kita gunakan penjumlahan skalar V O 1 ditambah dengan V O 2 ditambah dengan V O 3 ditambah dengan V O 4 oke berarti disini kita tinggal bikin persamaannya V itu kan K dikali Ki per R ya berarti K kali Ki 1 per R 1 ditambah dengan K dikali Ki 2 per R 2 ditambah dengan K dikali Ki 3 per R 3 ditambah dengan K dikali Ki 4 per R 4 oke sekarang kita cek disini kan R nya itu katanya tadi kan titik O itu berada di titik pertemuan diagonal ini dia kan berarti kalau misalnya ini kita anggap Ki 1 ini Ki 2 ini Ki 3 dan ini Ki 4 berarti yang R 1 itu mana ini R 1 ya kan R 2 itu mana ini R 2 ini R 3 dan ini R 4 berarti setengah dari panjang diagonal dan secara otomatis R mereka semuanya pasti sama nah sekarang kita sebelum mencari R nya kita cek dulu nilai K nya untuk sorry kita cek dulu nilai Ki nya untuk Ki 1 Ki 1 kan Min Ki ya berarti K dikali Min Ki per R oke ditambah dengan Ki 2 negatif juga berarti K dikali Min Ki per R oke ditambah dengan Ki 3 positif K dikali Ki per R ditambah dengan Ki 4 K dikali Ki per R oke nah ini kan pasti saling menghabisi nih biar nampak ini Min ini positif ini Min ini positif maka nilai VO itu sama dengan 0 jadi jangan dicari R nya dulu ya tapi cek dulu nilai Ki masing-masing karena nilai positif dan negatif yang dimiliki oleh muatan itu kita masukkan dalam perhitungan jadi untuk yang nomor 2 ini jawabannya adalah yang A oke sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 3 soal nomor 3 ini ada jajar genjang ya nah ada 4 juga muatannya ini positif misalnya ini Ki 1 ini negatif ini Ki 2 misalnya ini positif ini Ki 3 ini Ki 4 Ki 4 nya juga negatif nah pernyataannya ini soal SBM ya pernyataannya medan listrik di titik P tidak sama dengan 0 jadi pernyataannya E pada titik P tidak sama dengan 0 untuk alasannya potensial listrik di titik P sama dengan 0 VP sama dengan 0 kita cek dulu apakah pernyataannya betul alasannya betul atau bagaimana kita cek dulu untuk pernyataan dimana EP itu nilainya berapa ingat lagi untuk menentukan kuat medan listrik kita dipengaruhi oleh arah kita tentukan dulu arahnya terhadap muatan 1 dia positif berarti arah dari medan listriknya menjauhi berarti ini EP 1 terhadap muatan 3 dia juga menjauhi karena muatan 3 juga positif berarti ini EP 3 ini pasti jaraknya sama kan dan karena arahnya berbeda dan muatannya sama pasti nilainya adalah 0 oke begitu juga dengan Ki 2 dan Ki 4 dia negatif berarti mendekati ini adalah EP 2 mendekati kemudian ini mendekati juga ini EP terhadap muatan 4 jaraknya pasti sama kan arahnya berlawanan pasti saling meniadakan dan secara otomatis medan listrik pada titik P itu pasti sama dengan 0 jadi alasan pernyataannya salah oke sekarang kita lihat untuk alasan alasan katanya V pada titik P sama dengan 0 kita cek jadi VP itu sama dengan tentu VP 1 ditambah dengan VP 2 ditambah dengan VP 3 ditambah dengan VP 4 kita ganti nilainya berarti K kali Ki 1 per jarak muatan 1 terhadap titik P itu R ya R ditambah dengan VP 2 berarti K dikali Ki 2 per per 2R ditambah dengan ini negatif nanti kita masukkan berarti K dikali Ki 3 per jaraknya terhadap muatan 3 R ditambah dengan K dikali Ki 4 per 2R oke kita ganti nilainya Ki 1 positif Ki per R ditambah Ki 2 ditambah Ki 2 K dikali Ki 2 negatif berarti Min Ki per 2R ditambah K dikali Ki 3 positif Ki per R oke ya ditambah K dikali Ki 4 itu negatif berarti Min Ki per 2R ini sama ini kita jumlahkan pasti menjadi 2 K Ki per R oke ya ini 1 ini 1 berarti 2 K Ki per R oke ini Min setengah ini Min setengah berarti kita kurangin ya kurang K dikali Ki per R oke ini tinggal sama dengan 2 kurang 1 1 berarti K Ki per R otomatis VP tidak sama dengan 0 berarti alasannya juga salah pernyataan salah alasan salah itu jawabannya adalah E jadi hal yang harus ada diketahui disini untuk menjawab soal SBMPTN dengan aturan pernyataan dan alasan seperti ini A jika A itu pernyataannya betul alasannya betul dan mereka berhubungan oke ya nah kalau B B itu pernyataannya betul alasannya betul tapi mereka tidak berhubungan kalau C pernyataan betul alasannya salah kalau D pernyataannya salah alasannya betul kalau E salah dua-duanya pernyataan salah alasannya juga salah oke ya berarti untuk yang nomor 3 ini jawabannya adalah yang E oke lanjut kita ke soal tambahannya jadi disini katanya ada sebuah bola konduktor berongga dengan jari-jari 4 cm dan diberi muatan 0,2 mikrokulom kemudian titik A titik B dan titik C itu berada pada jarak 2 cm 4 cm dan 6 cm oke sekarang kita cek dulu untuk yang pertama pertanyaannya adalah tentukalah besar kuat medan listrik di titik A, B, C dan potensial listrik pada titik A, B dan C oke kita lihat dulu untuk yang A ya nah untuk yang A ini kuat medan listriknya kita gambarkan ini misalnya ada bola konduktor dan ini pusatnya titik B jari-jarinya adalah 4 cm ada titik A 2 cm jaraknya ini titik A dan titik B 4 cm berarti dia tepat di kulit bola dan titik C itu di luar bola karena jaraknya 6 cm ke titik C misalnya nah untuk yang medan listrik medan listrik di dalam bola konduktor itu tidak ada alias 0 kalau yang A pada titik B ini kan K dikali Ki per R B R B itu apa? sama dengan jari-jari bola konduktor tapi dikuadratkan 9 kali 10 pangkat 9 muatannya 0,2 mikrokulom 0,2 mikrokulom kita ubah ke kulom kan sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 kulom 2 kali 10 pangkat min 7 R nya berapa? 4 cm ubah ke meter jadi 4 kali 10 pangkat min 2 bagi 100 dikuadratkan berarti 4 kuadrat 16 10 pangkat min 2 kuadrat 10 pangkat min 4 oke berarti ini tentu sama dengan 9 kali 2 18 per 16 berarti ini 9 dikurang 7 itu sama dengan 2 10 pangkat 2 positif ya ini naik ke atas juga akan menjadi positif nah 18 sama 16 ini bisa kita seranakan sama-sama bagi 2 9 dan 8 berarti 9 per 8 kali 10 pangkat 6 satuannya Newton per kulom inilah medan listrik di titik B oke kalau di titik C bagaimana? di titik C tentu tinggal kita ganti R nya itu dengan 6 cm sini ya berarti E pada titik C K dikali Q per R kecil K kali Q per R kecil R kecil ini apa? 6 nah berarti K nya 9 kali 10 pangkat 9 Q nya tetap 2 kali 10 pangkat min 7 2 kali 10 pangkat min 7 per R kecil kuadrat 36 kali 10 pangkat min 4 36 sama 9 4 4 sama 2 2 1 bagi 2 0,5 kali 10 ini pasti pangkatnya sama nih pangkat 6 atau sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 satunya adalah Newton per kulom ini medan listrik pada titik C nah sekarang kita langsung lihat untuk nilai dari potensial oke ya untuk nilai potensial gambarnya tetap itu tapi kan ada konsepnya dimana potensial di dalam itu sama dengan potensial di kulit berarti V A sama dengan V B K dikali Q per R nah K nya 9 kali 10 pangkat 9 K nya 2 kali 10 pangkat min 7 R nya 4 cm atau 4 kali 10 pangkat min 2 ini sama ini 2 berarti ini 9 bagi 2 4,5 kali 10 pangkat 9 kurang 72 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 4 satuannya adalah V oke cari juga untuk nilai V pada titik C V pada titik C tentu K dikali Q per R kecil berarti ini 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan R kecil 6 kali 10 pangkat min 2 ini sama ini 3 ini habis berarti 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2 berarti 10 pangkat 4 atau 1 kali 10 pangkat 4 volt oke ini untuk jawaban soal nomor 1 tambahan untuk bola konduktor lanjut kita ke soal nomor 2 soal nomor 2 ini tentang keping sejajar nah dimana katanya bentuknya adalah persegi panjang dengan panjang 5 cm lebarnya 4 cm diberi muatan 2 mikrokulom pertanyaan yang pertama berapa rapat muatan rapat muatan kita simbolkan dengan to dan berapa medan listrik kita simbolkan dengan E besar oke nah ingat kembali konsepnya dalam kasus yang sering kita temui untuk medan listrik dimana ada bahasannya plat sejajar atau keping sejajar untuk menentukan nilai to oke yang A nilai to itu tentu sama dengan muatan persatuan luas ya jadi to itu nilainya adalah muatan ki persatuan luas muatannya berapa 2 tapi mikrokulom kita ubah ke dalam kulom 2 kali 10 pangkat min 6 dan A nya 5 cm kali 4 cm kan panjang kali lebar berarti ini 5 x 4 20 cm per segi ubah ke meter per segi berarti dibagi 10 ribu atau dikali 10 pangkat min 4 oke ya berarti ini meter per segi atau ini sama dengan 2 x 10 pangkat min 3 meter per segi bagi 2 x 10 pangkat min 3 ini habis ini habis berarti 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 3 berarti rapat muatannya tentu 10 pangkat min 3 satuannya apa kulom meter min 2 yang B kuat medan kuat medannya tentu E sama dengan T per epsilon 0 T nya kita udah dapat 10 pangkat min 3 epsilon 0 ketetapan 8,85 kali 10 pangkat min 12 nah ini kalau kita bagi sekitar 0,1 0,1 dikali 10 pangkat positif 9 Newton per kulom oke ini jawaban untuk soal nomor 2 lanjut soal nomor 3 nah untuk soal nomor 3 ini konsepnya adalah tentang fluk listrik dimana untuk fluk listrik ini sederhana ya soalnya untuk yang A disini pertanyaannya kita lima soal dulu ya bidangnya berbentuk bujur sangkar panjang sisinya 25 cm berarti kita cari luasnya tentu 25 cm dikali dengan 25 cm atau sisi kuadrat ini kan 625 cm kuadrat kita ubah satuannya ke meter persegi berarti kan 625 kali 10 pangkat min 4 meter persegi oke nah dan medan listriknya E itu nilainya ada 120 N per kulom sekarang yang ditanya A fluk listrik ketika si medan listrik itu sejajar dengan bidang arahnya ketika dia sejajar pasti C atau fluk listriknya sama dengan 0 yang B ketika medan listrik itu tegak lurus terhadap bidang maka fluk itu nilainya maksimal dimana E dikali dengan A langsung jadi ini 625 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan 120 oke ini kalau kita kalikan sekitar 75.000 ya atau 75.000 itu kan sama dengan 75 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 4 atau ini sama dengan 75 kali 10 pangkat min 1 atau sama dengan 75 bagi 10 7,5 satuannya Weber oke lanjut ke poin C ketika medan listriknya membentuk sudut 37 derjat terhadap bidang berarti kita pakai sinus atau pakai cos kita gambarkan dulu yang 37 itu alpha atau theta ingat ya ada bisa pakai sin bisa pakai cos ini garis normal ini garis bidang ini medan listrik datang membentuk sudut katanya 37 terhadap bidang kalau terhadap bidang berarti kita gunakan rumusnya itu adalah sin jadi C itu sama dengan E dikali A dikali dengan sin 37 berarti tentu sama dengan 625 atau 120 dikali dengan 625 kali 10 pangkat min 4 sin 37 berapa 0,6 oke ini kalau kita kalikan ini habis ya kemudian kalau kita kalikan ini semuanya sekitar 45.000 atau 45 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 4 atau sama dengan 45 kali 10 pangkat min 1 atau sama dengan 4,5 Weber oke ini dia untuk pencabaran soal nomor 3 lanjut soal nomor 4 nah soal nomor 4 ini katanya perhatikan gambar beda potensial diantara 2 plat di atas adalah 150 volt kemudian ada sebuah proton dia mula-mula dia berada di keping A kemudian si proton ini dia bergerak sampai dia menuju keping B nah pertanyaannya berapa kecepatan si proton itu sebelum menyentuh keping B nah berarti disini otomatis kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik oke dimana energi mekanik pada keping A sama dengan energi mekanik pada keping B oke ini protonnya nah pada saat disini dia kan baru mau bergerak mula-mula dia diam berarti kecepatan ketika dikeping A itu otomatis sama dengan 0 oke yang 150 volt ini apa beda potensial beda potensial kita simbolkan dengan delta V ini masa ini muatan oke berarti ini kan EPA ditambah dengan EKA itu sama dengan EPB ditambah dengan EKB nah untuk EK kan rumusnya setengah MV kuadrat VA nya udah 0 pasti EKA sama dengan 0 juga paham ya EPA dan EPB ini kan bisa kita dekatkan dia EPA berarti dikurang dengan EPB sama dengan EKB kita mau mencari VB ini EKB rumusnya apa Ki kali VA EPB Ki dikali dengan VB EKB setengah M dikali dengan VB kuadrat nah ini kan sama aja dengan Ki dikali dengan beda potensial atau delta V yang sudah diketahui nilainya setengah dikali masa dikali dengan VB kuadrat ini tinggal dimasukin nilainya Ki 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali dengan delta V 150 sama dengan setengah dikali 1,6 kali 10 pangkat min 27 dikali dengan VB kuadrat yang bisa disederhanakan sederhanakan dulu berarti 1,6 1,6 nah di 150 berarti 300 ini 300 kali 10 pangkat min 19 dibagi 10 pangkat min 27 sama dengan VB kuadrat nah min 19 ditambah 27 itu kan sama dengan 8 berarti ini tentu sama dengan VB kuadrat itu sama dengan 300 dikali 10 pangkat 8 positif VB nya berapa VB nya tentu sama dengan akar dari ini 3 kali 10 ini ada 2 berarti 10 pangkat 10 berarti sama dengan akar 3 kali 10 pangkat 5 satu meter per second ini untuk penjabaran soal nomor 4 lanjut kita ke soal yang terakhir yaitu soal nomor 5 soal nomor 5 ini kembali lagi soal pernyataan dan alasan kita lihat pernyataannya medan listrik di titik P tidak sama dengan 0 kita lihat dulu apakah betul tidak sama dengan 0 kalau yang alasan muatan total tidak sama dengan 0 total ini gampang ya tinggal kita jumlahkan aja nanti tidak sama dengan 0 untuk EP tidak sama dengan 0 kita cek dulu medan listrik itu kan besaran vektor ada arahnya ini misalnya muatan 1 ini key 1 ini misalnya key 2 ini key 3 ini key 4 ini key 5 ini key 6 nah yang kira-kira sama jaraknya tentu ini sama ini ya kan itu kita lihat dulu ini positif ini juga positif untuk arah medan listrik menjauhi muatan positif berarti untuk key 1 arahnya ke sini ya kan untuk key 4 arahnya ke sini saling meniadakan ya berarti habis nih mana lagi yang sama ini sama ini oke untuk key 3 positif key 6 positif saling menjauhi ini untuk key 3 ini untuk key 6 juga saling meniadakan ini jaraknya juga sama nih dengan ini untuk muatan 2 negatif berarti mendekati untuk muatan 5 negatif juga mendekati tapi arahnya perlawanan saling meniadakan juga dan bisa kita simpulkan medan listrik pada titik P pasti sama dengan 0 pernyataan salah alasan muatan listrik totalnya tidak sama dengan 0 kita jumlahkan aja berarti ini key yang positif aja dulu key tambah key 2 key 3 key 4 key berarti key total 4 key oke ya ini min key min key berarti min 2 key kita kurangkan berarti sama dengan 2 key tidak sama dengan 0 betul tidak sama dengan 0 berarti jawabannya adalah pernyataan salah alasan betul berarti jawabannya adalah yang D oke adik-adik semoga bermanfaat jika ada yang kurang paham silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar kakak tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh